Halo Sobat, kembali lagi ketemu dengan saya lagi di video ini dan di channel ini lagi Tak bosan-bosan saya buat konten buat Anda semua Tak jemuh-jemuh saya mengaplikasikan banyak informasi kepada kamu Dan tak bosan-bosannya pula saya memberitahu kamu mengenai hal-hal yang perlu kamu tahu Segala perjuangan saya semuanya hanya untuk Anda semua Dimana kali ini saya mau menceritakan bahwasannya Ratu Adil cocok loh jadi Youtuber Masa sih? Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Wow, sosok Youtuber Siapa sih dari Anda semua yang nggak tahu apa itu Youtuber? Dan saya yakin dan saya kira Anda semuanya sudah tahu ya apa itu Youtuber? Siapa itu Youtuber? Pasti Anda tahu ya seperti apa pekerjaan seorang Youtuber? Oke, jadi saya jelasin lagi dan saya tekankan lagi Dimana saat-saat ini sosial media itu lebih gencar-gencarnya Daripada pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari Sosial media memang saat ini menjadi gencar-gencarnya Karena apa? Segala sesuatu informasi, berita apapun Bila mana disebarkan ke sosial media Bisa tersebar sampai ke seluruh dunia Hampir di seluruh penjuru dunia Negara-negara di seluruh dunia Semuanya menggunakan sosial media Dari negara adidaya Seperti Rusia dan Amerika Negara adidaya Bahkan sampai negara kecil-kecil pun Semuanya pakai yang namanya sosial media Dimana salah satu platform sosial media Yang memang di gencari Dan memang diminati banyak orang Adalah Youtube Ternyata Youtube menjadi salah satu sosial media Yang diminati dan di gencari oleh banyak orang Konon katanya Seorang Youtuber Pada endingnya Mereka semua adalah happy ending Konon katanya Seorang Youtuber itu Adalah sosok yang tangguh Sosok yang ulet Sosok yang disiplin Dan ternyata Ratu Adil sendiri Juga meminati Mau jadi Youtuber Kira-kira cocok nggak ya Ratu Adil jadi Youtuber Kalau menurut saya Mungkin Ratu Adil cocok loh Jadi Youtuber Itu menurut saya Pendapat saya Bagaimana pendapat kamu Apakah Ratu Adil Cocok jadi Youtuber atau tidak Berikan pendapat kamu Dan penjelasan kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Kalau menurut saya Ratu Adil itu cocok Jadi Youtuber Apalagi Ratu Adil itu Orangnya cerdas Ratu Adil memiliki Banyak talenta Ratu Adil menjadi Sosok yang mumpuni Siapa tahu Dengan Ratu Adil menjadi Youtuber Dia bisa menginspirasi Banyak orang Bisa memotivasi Banyak orang Dan memberikan Suatu inovasi Kepada orang lain Dimana Banyak orang juga Mengincar Sebagai Youtuber Banyak orang Mengincar Profesi sebagai Youtuber Apalagi Konon katanya Jadi Youtuber itu Digiurkan oleh uang Waduh 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 Kalau orang-orang itu Kalau bahas Sosial media Pasti Dibunak pikiran Dia Uang Kalau orang-orang Melihat sosial media Pasti Dibenak pikiran Mereka adalah Uang Memang benar Sosial media Bisa menjadi Salah satu Profesi Bagi Anda Semua Dan Sosial media ini Memang benar Bisa menghasilkan Uang Termasuk Dengan Youtube Tapi Ternyata Jadi Youtuber Tidak Semudah Apa yang Dikatakan Orang lain Jadi Youtuber Tidak Semudah Bicara Ternyata Semua Youtuber Diproses Dari Awal Jadi Orang-orang Yang menjadi Youtuber itu Mereka semua Melalui Proses Jadi Tidak Instant Begitu Saja Ada Loh Orang Itu baru Buat Satu Video Dua Video Dia Upload Dia Berharap Semoga Dapat Uang Dari video Yang saya Upload Padahal Baru Satu Video Dua Video Akhirnya Apa Mereka Kecewa Mereka Kecewa Karena Mereka Tidak Mendapatkan Hasil Apa-apa Karena Yang ada Di Benak Pikiran Mereka Uang Mereka Balung Upload Satu Dua Video Lima Video Uang Yang ada Di Benak Pikiran Dia Uang Akhirnya Apa Dia Gagal Karena Dia Terlalu Terobsesi Dengan Uang Para Youtuber Pemula Banyak Yang Gagal Banyak Orang Yang Gagal Jadi Youtuber Pemula Pun Karena Apa Terobsesi Dengan Uang Dan Sekaligus Ya Ini Saya Kasih Tips Buat Kamu Untuk Jadi Seorang Youtuber Kalau Kamu Ingin Jadi Seorang Youtuber Yang Pertama Jangan Terobsesi Dengan Uang Yang Kedua Kamu Harus Bersabar Melalui Segala Proses Yang Ketiga Kamu Harus Mampu Lewati Langkah Demi Langkah Untuk Menjadi Seorang Youtuber Jadi Youtuber Itu Adalah Suatu Proses Yang Benar Benar Dikembleng Harus Sabar Dan Jadi Youtuber Tidak Semudah Bicara Ratu Wadil Ini Ternyata Dia Juga Orang Yang Mumpuni Bahkan Ratu Wadil Ternyata Dia Juga Cocok Dan Jadi Seorang Youtuber Dimana Ratu Wadil Pastinya Wajah Ratu Adil Itu Pastinya Mempesona Gak Mungkin Rajanya Ratu Adil Buruk Rupa Gak Mungkin Wajahnya Ratu Adil Banyak Cacatnya Gak Mungkin Wajahnya Ratu Adil Itu Bureken Bernanah Atau Ber Apa Gitu Gak Mungkin Namanya Saja Ratu Adil Dia Seorang Penguasa Yang Namanya Penguasa Tentunya Dia Harus Merawat Wajah Dia Karena Apa Seorang Penguasa Seorang Tokoh Publik Kan Seorang Penguasa Kan Seorang Tokoh Publik Dia Adalah Orang Yang Diminati Orang Yang Didukung Oleh Banyak Orang Seharusnya Kan Mesti Ratu Adil Miliki Wajah Yang Mempesona Wajahnya Ratu Adil Mesti Mempesona Gak Mungkin Wajahnya Buruk Rupa Gak Mungkin Wajahnya Boreken Gak Mungkin Wajahnya Itu Gimana Ya Menyedihkan Gak Mungkin Jadi Ratu Adil Itu Layak Jadi Youtuber Apalagi Kalau Dia Punya Wajah Yang Mempesona Wajahnya Halus Mulus Jadi Enak Dilihat Beda Nanti Aduh Ya Gitulah Intinya Kamu Harus Melewati Segala Proses Yang Ada Di Dunia Youtube Dan Jangan Lupa Terus Like Dan Subscribe Channel Ini